Halo temen-temen, selamat datang kembali di channel ku Hendra Max, ya guys ya Oke, jadi di video kali ini, sesuai di juruling thumbnail Aku bakalan membagikan top 1 shader yang pastinya cerah dan realistik banget ya guys ya Dan paling penting disini support gitu di HP kalian ya guys ya Ya aku selalu membagikan shader-shader ringan dan pastinya cerah dan support gitu di HP kalian ya guys ya Semoga kalian suka dengan shader-shader yang aku bagikan gitu guys ya Dan ya jika kalian mencobain shadernya, kalian bisa coba dengan cara download ya temen-temen Kalian bisa download di link kolom wentar paling atas, disana sudah menggunakan link totan mediafire Dan pasti gampang banget buat kalian download guys Dan ya sebelum download, jangan lupa ditinggalkan like, comment, and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi cuy Mantap juga guys ya, dan ya tanpa ragu kita bakalan lulusi showcase shadernya And let's go cuy Oke temen-temen, dan ya untuk nama shader kali ini adalah Kokapik PE shader versi 1.0 ya guys ya Disini untuk shadernya asli Malaysia gitu guys ya Dan kreatornya Black Anger nih guys ya Dan kurang lebih kayak gitu disini shadernya sangat simple dan sangat keren banget Kita bakalan langsung showcase aja guys ya Let's go cuy Oke temen-temen, dan ya khusus disini sudah berada di dalam gamenya Oke yang pertama disini kita bakalan bahas dari pencahayaan sekelilingnya dulu guys ya Seperti biasa temen-temen, oke dan ya untuk pencahayaan sekelilingnya sudah sangat cerah gini guys ya Mantap jiwa untuk pencahayaannya sudah sangat cerah gini Wow di guys sudah keren banget ya guys ya Ini shadernya simple dan ya gimana realistik banget gitu dan estetik gitu untuk pencahayaannya gitu guys ya Dan ya disini juga ada untuk bagian langit dan awannya gitu guys ya Wow di guys untuk awannya juga sudah realistik ya guys ya Dan mantap jiwa Dan ya tidak bergerak untuk awannya gitu guys ya Mantap jiwa sekali dan langitnya juga warna biru gitu Dan mataharinya masih ketutup awan gitu guys ya Dan ya mohon maaf gak bisa kelihatan gitu untuk mataharinya Dan ya disini untuk bagian pencahayaan sekelilingnya sudah sangat cerah gitu guys ya Dari kres gitu guys ya Dan disini juga ada untuk bagian rumputnya temen-temen Oke rumputnya bergoyang ya guys ya Mantap jiwa sekali cuy Dan ya disini juga ada untuk bagian daun pohonnya temen-temen Oke Dan ya untuk bagian daun pohonnya sudah bergerak juga guys ya Bergoyang maksudnya cuy Dan ya wow di guys malah hujan ya guys ya Dan ya kurang lebih kayak gini Kita bakal lanjut aja ke bagian hujannya gitu guys ya Oke Dan ya untuk bagian hujannya kurang lebih kayak gini temen-temen Oke Untuk bagian perintikan air hujannya kayak gini guys ya Masih kayak bawaan minicraftnya gitu guys ya Dan untuk bagian langitnya juga agak mendung gitu Wow di guys udah kayak gitu guys ya Mantap jiwa Tapi untuk bagian hujannya udah cukup cerah gini guys ya Dan ya untuk pandangan jarak jauhnya juga agak kabur gitu cuy Dan ya kurang lebih kayak gitu Untuk bagian hujannya kita bakal lanjut aja ke bagian yang belum kita lanjutkan gitu guys ya Kita bakalan berhentiin hujannya dulu oke Dan ya Oke dan ya oke Dan ya oke Udah berhenti ya guys ya Mantap jiwa sekali cuy Oke disini kita bakal lanjut di shadow pohonnya ya guys ya Oke shadow pohonnya kayak gini dan ya Oke dan ya tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang ya temen-temen Pas banget gitu untuk pencahayaannya Dan ya kurang lebih kayak gitu Disini juga untuk bagian pencahayaan sekelilingnya udah sangat keren banget guys ya Dan sungat cerah banget Dan ya seperti itu kurang lebih temen-temen Oke disini kita bakalan melihat bagian pencahayaan di dalam guanya gitu guys ya Dalam chefnya temen-temen Oke dan ya untuk pencahayaan di dalam chefnya kurang lebih kayak gini guys ya Wow di guys udah keren banget guys ya Udah sangat cerah gitu untuk bagian pencahayaan di dalam chefnya Dan temen-temen oke Dan ya udah sangat estetik gitu dan gak bikin silau pastinya ya guys ya Dan ya kayak gini ya temen-temen Wow di guys udah sangat membantu banget pencahayaannya gini guys ya Mantap jiwa sekali temen-temen Oke dan ya selanjutnya disini kita bakal lanjut aja ke bagian airnya gitu guys ya And let's go cuy Oke temen-temen dan ya untuk bagian airnya kurang lebih kayak gini guys ya oke Dan ya untuk bagian airnya berwarna biru bening gini oke Dan ya untuk di pinggiran airnya tidak bergelombang gitu guys ya Dan ya kurang lebih kayak gini temen-temen Kita bakalan lihat bagian dalam airnya gitu guys ya Oke dan ya temen-temen oke Untuk bagian dalam airnya kurang lebih kayak gini ya Dan ya kurang lebih kayak gini cuy Mantap jiwa sekali guys ya Dan ya udah sangat cerah mantap jiwa gitu guys ya Dan estetik gini dan pastinya support gitu Dan ringan banget untuk di dalam airnya gitu guys ya Mantap jiwa sekali dan udah cukup cerah ya guys ya Mantap jiwa Dan ya kurang lebih kayak gini untuk bagian dalam airnya gitu guys ya Mantap jiwa Dan ya disini juga untuk bagian pencahayaan di dalam airnya juga sangat cerah gitu guys ya Dan gak bikin silau pastinya guys ya Udah keren banget warna putih dan estetik gitu guys ya Mantap jiwa sekali temen-temen Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian pencahayaan di dalam airnya Kita bakalan lanjut aja ke bagian suasananya gitu guys ya And let's go Oke temen-temen dan ya untuk suasana pertama disini adalah suasana sunrisenya gitu guys ya Atau suasana matahari terbitnya temen-temen Oke dan ya untuk suasana matahari terbitnya kurang lebih kayak gini guys ya Wow di guys Gradasi langitnya ini keren banget guys ya Wow di guys Dan mataharinya juga udah realistik banget temen-temen Wow di guys Dari cahaya mataharinya gitu guys ya Wow bener-bener keren banget guys ya Nah kurang lebih kayak gini Dan pastinya support gitu Dan gak ngelag-ngelag gitu guys ya Dan ringan banget Sumpah ini ringan banget untuk shader ini guys ya Mantap jiwa sekali guys ya Dan ya udah realistik mantap jiwa gitu guys ya Untuk bagian sunrisenya temen-temen Dan ya kurang lebih kayak gini Disini sudah mulai agak terang gitu Dan ya kita bakalan lanjut aja ke bagian sunsetnya gitu guys ya And let's go Oke temen-temen dan ya untuk suasana selanjutnya disini adalah Suasana sunsetnya gitu guys ya Atau suasana matahari terbenamnya temen-temen Oke dan ya disini udah keliatan jelas gitu Untuk bagian mataharinya gitu guys ya Wow di guys Untuk bagian pencahayaannya gitu Udah keren banget ya guys ya Dan ya mataharinya realistik banget cuy Dan ya untuk bagian pencahayaan mataharinya juga Udah cerah dan pastinya mantap jiwa gitu guys ya Dan ya disini juga untuk bagian awannya gini Mantap jiwa sekali guys ya Kayak gimana gitu guys ya Menyatu gitu sama bagian bergradasi langitnya gitu guys ya Wow di guys Suara warna jingga gitu Cantik banget ya guys ya Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian sunsetnya gitu guys ya Dan wow oke Udah terbenam gitu guys ya Udah mulai terbenam gini Dan ya udah agak malam gini guys ya Udah agak gelap gini Untuk bagian sunsetnya gitu Oke dan ya disini Untuk bagian malamnya gitu guys ya Atau bagian nightnya Oke dan ya Kurang lebih kayak gini ya Wow di guys Oke dan ya Untuk bagian bulannya kayak gitu cuy Wow di guys Bulannya Bulan realistik banget gitu guys ya Dan ya disini Untuk bagian malamnya Kurang lebih kayak gini guys ya Dan untuk pencahayaan malamnya Dari atas Kurang lebih kayak gini Warnanya warna kuning gini ya guys ya Warna gold gini cuy Dan ya kurang lebih kayak gini teman-teman Untuk bagian pencahayaan malamnya Kita bakalan lihat dari bawah gitu guys ya Biar estetik banget gitu guys ya Wow di guys Udah cukup cerah Untuk bagian pencahayaan malamnya gitu guys ya Warna-warna kuning gini Dan ya udah mantap jiwa Untuk pencahayaan malamnya teman-teman Mantap jiwa sekali guys ya Wow di guys Mantap jiwa sekali cuy Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk pencahayaan malamnya Kita bakal lanjut aja Ke bagian midnightnya gitu guys ya And let's go Oke teman-teman Dan ya untuk suasana selanjutnya Disini adalah Suasana midnightnya gitu guys ya Dan ya disana juga ada Untuk bulan yang realistik gitu guys ya Tapi agak disembunyiin Nama awannya gitu guys ya Mohon maaf gitu guys ya Dan kurang lebih kayak gini Untuk bagian pencahayaan malamnya Dan ya udah cukup cerah gitu guys ya Mantap jiwa Dan estetik banget Pencahayaan malamnya gitu guys ya Dan ya untuk bagian malamnya gini Gimana guys ya Gak ada bintang gitu guys ya Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian tengah malamnya gitu Oke bulannya gak kelihatan ya guys ya Tapi udah realistik gitu Dan ya kurang lebih kayak gitu Kita bakal langsung lanjut Ke bagian nadernya gitu guys ya And let's go Oke teman-teman Dan ya aku sudah berada Di dalam nadernya Oke dan ya untuk bagian nadernya Kurang lebih kayak gini ya teman-teman Oke Wow di guys Untuk bagian nadernya gelap gini guys ya Pandangan jarak jauhnya juga agak gelap gitu cuy Wow di guys Ini gimana ini guys ya Nah kurang lebih kayak gini lah guys ya Untuk bagian nadernya Gak bisa aku bahas lagi Dan ya kurang lebih kayak gini Cukup segini guys ya Kita bakal langsung balik aja And let's go cuy Oke teman-teman Mungkin sekian dulu videoku kali ini Jika kalian suka dengan shadernya Atau mencobain shadernya Gitu guys ya Kalau bisa cobain dengan cara download Kalau bisa download di link kolom komentar paling atas Disana sudah menggunakan link total mediafire Apisnya gampang banget Buat kalian download guys Nanti ya sebelum download Jangan lupa ditinggalkan like, comment, and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar aku lebih semangat lagi Untuk membuat video-video Yang lebih menolong ya cuy Mantap video guys ya Dan ya aku Nera Max And see you next video And bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!